Jelang Ramadan, sejumlah kebutuhan bahan pokok mengalami kenaikan harga. Selain itu, ketersediaan dan harga minyak goreng juga belum stabil. Seperti terpantau di pasar DTC Monokromo, Surabaya, kenaikan harga terjadi di sejumlah kebutuhan bahan pokok. Antara lain cabai rawit Rp70.000, bawang merah naik Rp6.000 dari minggu lalu, menjadi Rp34.000 per kilogram. Untuk bawang putih tidak mengalami kenaikan signifikan dari Rp24.000 menjadi Rp27.000 per kilogramnya. Sedangkan untuk daging ayam juga naik menjadi Rp33.000 dan daging sapi kualitas super dari sebelumnya Rp115.000 menjadi Rp125.000 per kilogram. Sementara ketersediaan minyak goreng di pasar juga belum stabil. Harganya pun bervariasi mulai dari Rp14.000 hingga Rp18.000 untuk minyak goreng kemasan. Terima kasih telah menonton!